Apa kata Ustadz? Senahnya, dibaringkan, hewan kurban di sisi kiri badannya, kemudian mengikat semua kakinya kecuali yang kanan, kaki kanan dibiarkan terlepas, untuk apa? Pelampiasan, dibiarkan satu kaki untuk apa? Ini kalau kambing ya atau sapi, tapi kalau onta berdiri, cara untuk menyembelai onta berdiri. Kemudian apa? Sebelum disembelai, tentunya apa? Dia membaca bismillah dulu, sunahkan baca bismillah, kemudian apa? Takbir, kemudian setelah itu baca sholawat, ya kemudian apa? Ada doanya, Ya Allah mahadhiminka wa ilaika fatagabbal minni Baru disembelai, baru dipotong Ini cara untuk memotong hewan kurban Hati-hati ketika memotong hewan kurban Yang wajib dipotong itu Tempat jalannya makanan dan jalannya nafas Disini ada tempat untuk jalan nafas dan makanan, itu yang wajib dipotong Ada pun audaj, ini yang otot yang besar, ini sunah untuk dipotong, tidak wajib Karena itu sebelum terpotong hulkum dan marik, jangan diangkat Ketika disembelai langsung, karena itu sebelum apa menyembelai, diasah dulu pisaunya Diasah dulu, diyakin sudah tajam baru Setelah itu apa dipotong? Dipotong, jangan diangkat kecuali semuanya itu sudah terpotong Al-hulkum wal-mari, tempat jalannya nafas dan makanan, tadi itu terpotong semuanya Baru setelah itu dilepas, tidak apa-apa Paham ini ya? Disunahkan memotong audaj, urat besarnya Kalau saya diangkat sebelum terpotong, ya pendukumnya Kalau dia, kambing seandainya, dipotong belum sempurna Terpotong itu hulkum atau mariknya, diangkat Pisaunya Kemudian dikembalikan lagi, dilihat Kalau ketika mengembalikan lagi itu masih ada Haya mustagiro Masih kehidupan yang mustagiro Yang apa, yang dia ada haroka Apa, ikhtiaria Dia bergerak, masih bisa bergerak, masih bisa melihat, masih bisa noleh Artinya apa, masih hidup Bukan harokanya haroka madbuh Bukan gerakan kecet-kecet sudahan Maka apa, boleh diteruskan dan halal Kalau langsung Tidak jadi bangkai Tapi kalau sudah haroka madbuh Sebelum terpotong, sudah haroka madbuh Diangkat, diteruskan kembali, jadi bangkai Nah itu hati-hati Ketika menyembelai, ya harus orang yang ngerti Memang disunahkan bagi orang yang berkorban itu sendiri yang menyembelai Tapi kalau mampu, kalau tidak lebih baik mewakilkan Faham ya? Nah itu cara untuk menyembelai daripada Hewan yang mau dijadikan korban Sampai jumpa di video selanjutnya